Berbicara tentang alam Papua tentu tidak akan pernah habis Ada berjuta cerita tentang keindahan pesona tanah ini Cerita tentang air yang mengalir, hutan yang tumbuh, dan manusia yang hidup berdampingan dengan alam Melihat Papua dari sudut pandang yang berbeda, merangkai cerita dan memberikan makna Inilah tanah Papua, tanah yang diberkati Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awah Kali ini Awah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota Sentani Yaitu menuju ke wilayah distrik Nimbokrang, kampung Berap Tempat ini cukup terkenal untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Jaipura Karena sebagai salah satu tempat destinasi wisata, yaitu Kali Biru Wilayah wisata Kali Biru merupakan salah satu contoh pemanfaatan atau pengelolaan lahan basah sebagai tempat wisata Dimana seperti yang Kitong ketahui, lahan basah merupakan sistem yang sangat penting bagi alam karena seperti pembulu darah bagi seluruh bentang alam Selain bermanfaat sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat, wisata Kali Biru bermanfaat sebagai tempat wisata yang menjadi penggerak ekonomi lokal Dimana masyarakat sekitar bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan ataupun memberikan tarif masuk maupun parkir kendaraan dari pengunjung Ketersediaan air bersih yang berlimpah ini tidak terlepas dari peranan atau fungsi hutan Hutanlah yang menjaga ketersediaan air dalam proses intersepsi air hujan yang turun ke tanah Sehingga menjaga kelestarian hutan merupakan salah satu cara dalam menjaga ketersediaan lahan basah Hutan di wilayah ini merupakan kawasan hutan lindung yang dijaga langsung oleh masyarakat adat dan pemerintah Upaya yang dilakukan untuk melindungi hutan yaitu dengan cara mencegah perambahan hutan Pemanfaatan secara berlebih baik untuk membangun wilayah perkebunan ataupun pemukiman merupakan faktor utama terjadinya kerusakan hutan Sehingga masyarakat di wilayah ini memanfaatkan hutan secukupnya dan tidak melakukan penambangan pohon secara berlebih Terutama di daerah aliran sungai atau das Dan juga peranan pemerintah dalam berkomitmen untuk tidak memberikan izin bagi perusahaan yang ingin mengelola atau memanfaatkan hutan secara berlebihan Yang dapat merusak vegetasi hutan Seperti yang kita lihat saat ini, hamparan hutan yang luas dan kali dengan air yang bersih dan berlimpah Merupakan hasil dari kepedulian masyarakat ataupun pemerintah dalam menjaga kelestarian alam Setelah menikmati dan melihat-lihat keindahan wisata di Kali Biru ini Awam memutuskan untuk pergi ke tempat yang cukup menarik yang berada di wilayah ini So let's go, kita pergi ke tempat tujuan selanjutnya Perjalanan awa kali ini ditemani langsung oleh teman-teman dari Kampung Berap Ada Saka, Matius, dan Pasca Untuk menuju ke tempat tujuan Kitong kali ini Kitong harus melewati Balai Beni Perikanan milik pemerintah Provinsi Papua Tempat ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan lahan basa di bidang perikanan Yaitu budidaya ikan khususnya ikan air tawar Balai pembibitan ini berada langsung di bawah dinas kelautan dan perikanan Dimana berfungsi untuk menyediakan bibit ikan untuk berbagai balai pembibitan yang ada di Papua Ada pun jenis ikan unggulan yang dikembangkan di tempat ini Yaitu ikan nila, mas, dan juga lele Karena memiliki peluang pasar yang cukup tinggi Air yang mengisi atau mengairi kolam-kolam ikan yang ada di tempat ini Merupakan air yang berasal dari sebuah telaga yang tidak jauh dari Balai Beni ini Dan telaga tersebut merupakan tempat tujuan utama Kitong kali ini Keberadaan Balai Beni ini merupakan salah satu contoh pengelolaan dan kepedulian pemerintah Dalam menjaga dan memanfaatkan potensi dari wilayah lahan basa Dari hal ini Kitong belajar bahwa ketersediaan air yang bersih dan berlimpah Membawa banyak manfaat bagi masyarakat Baik yang secara langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari Seperti mandi, mencuci, makan, dan minum Ataupun manfaat dari segi ekonomi Yaitu sektor perikanan dan pariwisata Setelah melihat-lihat dan berjalan melewati Balai Beni yang ada di wilayah ini Akhirnya Kitong sampai ke tempat tujuan Yaitu sebuah telaga yang berwarna hijau Dimana dikelilingi dengan hutan yang sangat lebat Dan memiliki luas kurang lebih sekitar 2 hektare Inilah telaga Nengguamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanpa menunggu waktu lama Teman-teman sudah bersiap untuk turun molo Yaitu menangkap ikan dengan menggunakan jubi atau panah Tidak lupa juga menggunakan kacamata agar Leme Budha melihat ikan yang ada di dalam air Berburu ikan pun dimulai Tidak lama setelah turun ke air Aleben berhasil mendapatkan ikan Walaupun ukurannya masih sangat kecil Oh iya, karena telaga ini cukup dalam Teman-teman memutuskan untuk mencari ikan hanya di sekitaran pinggiran telaga Karena tidak ingin mengambil resiko Aleben pun kembali mendapatkan seekor ikan Walaupun ikan yang didapatkan kali ini masih berukuran kecil Perburuan pun dilanjutkan Kali ini teman-teman akan menyisir wilayah barat pinggiran telaga Dimana terdapat banyak sekali ranting dan batang pohon Aleben pun kembali berhasil mendapatkan seekor ikan Namun sayang sekali ikan yang didapatkan masih berukuran kecil Setelah beberapa lama mencoba mencari ikan yang berukuran besar Kali ini Aleben berhasil mendapatkan seekor kijing Atau kerang air tawar yang berukuran cukup besar Dimana masyarakat disini menyebutnya dengan sebutan bia Bia merupakan kerang yang memiliki habitat sungai berpasir Ataupun danau yang dasarnya berlumpur Kijing yang ada di danau ini ukurannya bervariasi Dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar Dan menurut teman-teman yang tinggal di kampung ini Ikan berukuran besar biasanya di siang hari akan berada di wilayah tengah danau yang sangat dalam Sehingga sulit untuk ditangkap Akhirnya Kitong pun memutuskan untuk hanya berburu bia Melihat jumlahnya yang cukup banyak di tempat ini Terima kasih telah menonton! Setelah mendapatkan cukup banyak bia di pinggiran barat Telaga Teman-teman memutuskan kembali menuju ke sebelah utara Telaga Untuk mencari bia di daerah yang lebih terbuka Dan akhirnya perburuan pun telah selesai Walaupun tidak berhasil menangkap ikan dengan ukuran yang besar Kitong tetap bersyukur karena bisa mendapatkan bia yang cukup banyak Dan setelah mendapatkan bahan utama yaitu bia Akhirnya Kitong siap untuk memasaknya di tempat ini Yang nanti Kitong akan makan bersama dengan keladi rebus dan buah pisang Jadi selamat menikmati proses masak di tempat ini Terima kasih telah menonton! 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 Inilah potret keindahan alam Papua yang ada di Kampung Gerak Kabupaten Jayapura Dari perjalanan ini kita bisa belajar pentingnya air bagi kehidupan Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari Namun juga memiliki manfaat dari segi ekonomi Baik dari sektor pariwisata ataupun dari sektor perikanan Namun keberadaan air yang bersih dan berlimpah tentu tidak terlepas dari peranan hutan Hutanlah yang menyimpan air Marilah selalu menjaga hutan karena hutan adalah tabungan masa depan untuk generasi selanjutnya Sampai disini perjalanan awal kali ini sampai jumpa di perjalanan selanjutnya Da'akam semua